Hai teman-teman semuanya, kembali lagi bersama saya di channel Lastria Situngkir Teman-teman, jika di rumah punya pisang yang sudah kematangan seperti ini, jangan buru-buru dibuang ya Lebih baik kita olah jadi kue yang enak banget, yaitu pisang muffin atau banana muffin Cara membuatnya ini gampang banget ya teman-teman, tinggal diaduk-aduk saja, tidak usah menggunakan mixer Dan hasilnya enak dan lembut banget, cocok untuk teman ngeteh pagi ataupun sore hari ya Nah ini teman-teman bisa lihat, jadi teman-teman yang penasaran dengan resepnya, simak terus sampai akhir ya Ini dia resepnya, silahkan dicatat Untuk penggunaannya, teman-teman bisa gunakan pisang ambon ataupun pisang jenis lain seperti pisang raja Gunakan yang sudah benar-benar matang Kemudian ada 230 gram tepung terigu 100 gram gula pasir 1 sendok teh bubuk kayu manis 1 sendok teh baking powder 100 gram gula aren 115 gram margarin atau butter yang sudah dilelehkan 1.4 sendok teh baking soda Dan yang terakhir, 2 butir telur Langsung saja ke cara pembuatannya Pertama, haluskan pisang yang sudah dikupas Kemudian haluskan Teman-teman juga bisa menghaluskan dengan menggunakan garpu Ataupun dengan menggunakan ulekan yang sudah dialasi plastik ya Untuk tingkat kehalusannya, teman-teman bisa sesuaikan tekstur yang diinginkan ya Nah ini sudah bisa Kemudian sisihkan dulu Selanjutnya ayak tepung terigu Tambahkan baking powder Soda kue Dan bubuk kayu manis Ini diayak dulu Supaya nantinya tidak ada tepung yang bergerindil Kemudian tambahkan gula pasir dan aduk rata Di wadah lain Tuangkan 2 butir telur Aduk dengan menggunakan whisk Kemudian tambahkan margarin yang sudah dilelehkan Aduk sebentar Selanjutnya masukkan gula aren Ini saya sudah sisir halus Teman-teman kalau menggunakan brown sugar lebih bagus ya Jadi nanti gulanya lebih cepat larut Ini dikocok sampai semua gulanya tercampur rata Kemudian tambahkan pisang yang sudah dihaluskan tadi Dan diaduk rata Dan yang terakhir Tambahkan tepung terigu Secara bertahap Ini tepungnya sudah tercampur dengan baking powder Kayu manis dan baking soda ya teman-teman Ini langsung saja kita habiskan dan aduk rata Nah ini sudah selesai Dan terakhir teman-teman bisa aduk dengan menggunakan spatula Supaya adonannya tercampur rata Ambil sebagian adonan dan tuang ke dalam Kertas cupcake seperti ini Harusnya sih menggunakan kertas muffin saja ya teman-teman Berhubung tidak ada Saya menggunakan kertas yang ini saja Tuang 3 per 4 bagian saja ya Karena nantinya kue ini akan mengembang Setelah selesai Kemudian hentakkan supaya permukaannya rata Kemudian panggang dalam oven kurang lebih 30 menit Dengan suhu 170 derajat celcius Dengan menggunakan api atas bawah Nah ini hasilnya setelah 15 menit Dan ini sudah hampir matang Dan ini sudah matang ya teman-teman Jadinya cantik banget kan Warnanya juga cantik Mengembang dengan sempurna Jadi teman-teman wajib banget coba resep satu ini di rumah ya Karena anti gagal juga Dan cara membuatnya juga gampang banget Nah ini kita lihat Cantik banget ya teman-teman Apalagi kalau ditambah hiasan Nah ini bagian dalamnya kita bisa lihat Matang dengan sempurna dan ini tuh lembut banget ya teman-teman Dan yang pastinya ini enak banget Cocok banget buat teman ngeteh pagi ataupun sore hari Sekian video dari saya hari ini ya teman-teman Sampai jumpa di video berikutnya Jangan lupa tekan like Comment, share, dan subscribe juga ya Bagi yang belum Terima kasih